Hey guys, ibu Pali, Renak Benny Nah, kali ini kita akan belajar skill lagi Tapi, skill kali ini beda Karena kita akan melewati 2 lawan sekaligus Oke, ready? Let's go! Selamat datang di channel IF2C Sebelum kita memulai videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video Thank you guys, peace! Oke, sebelum memulai tricknya Pastikan kalian juga memperhatikan posisi lawan Untuk melakukan trick ini, oke? Langsung kita masuk yang pertama Yang pertama, skillnya adalah kombinasi antara trick double touch Dan juga rezidan roulette Nah, jadi, untuk melakukan trick pertama ini Pastikan posisi lawan berada sejajar di depan Satu di depan dan satu di belakang Atau sejajar, oke? Jadi, yang pertama, tugas kalian adalah menarik atau memancing Pemain yang berada di depan untuk mengejar kalian Dan lakukan double touch Kemudian langsung melakukan trick roulette Untuk melewati lawan yang berada di belakangnya Oke, untuk melakukan trick ini guys, pastikan posisi dua lawan kalian tidak terlalu dekat Kurang lebih sekitar dua meter minimal jarak mereka Nah, kemudian Saat lawan yang pertama sudah datang Lakukan trick double touch Ke arah kaki terlemah kalian Lalu, saat musuh kedua sudah datang Langsung lakukan trick roulette Dan lari ke arah luar Oke, sekarang kita peragakan dengan sedikit lebih cepat Terima kasih telah menonton! Oke, yang kedua, yaitu Ronaldo Chop Nah, trick ini dilakukan dengan cara Pastikan posisi lawan yang satu berada di depan kalian Untuk menunggu dan merebut bola Yang satunya lagi berada di samping kalian Mengejar kalian Nah, saat posisi kedua lawan sudah semakin dekat Atau cukup dekat dengan kalian Lakukan trick Ronaldo Chop ke arah dalam Dan berlari melewati lawan Oke, yang ketiga Kita akan melakukan trick ini di pojok lapangan Nah, biasanya kalau kita berada di pojok lapangan Akan kesulitan untuk melewati lawan Tapi kali ini kita akan coba untuk melewatinya Hanya dengan satu trick, yaitu roulette Nah, jadi trick ini dilakukan tanpa harus berlari Kita harus melakukan trick roulette di tempat Oke, pastikan posisi lawan berada sangat dekat dengan kalian Kemudian tahan posisi lawan dengan menggunakan bagian tangan kalian Untuk menahan pergerakannya Supaya tidak merebut bola Kemudian lakukan trick roulette ke arah kanan atau kiri Bebas yang mana yang paling kalian mudah lakukan Oke, untuk melakukan trick ini guys Pastikan kalian menahan posisi lawan yang ada di samping kalian Untuk menahan pergerakannya Kemudian sambil menggiring bola Sesekali melihat ke arah belakang Ke arah lawan Ketika lawan sudah mendekat Lakukan trick roulette sambil berputar Melewati lawan Oke, kita mulai dengan perlahan Come on Ready? Oke guys, jadi itu tadi adalah beberapa skills untuk melewati dua lawan sekaligus Walaupun kelihatannya agak mustahail untuk melewati lawan dua sekaligus Tapi tidak ada yang tidak mungkin Dan skill yang kita pelajari bukan cuma untuk melewati lawan secara individu Ataupun bermain secara egois Tapi skill yang akan kita latih Skill yang kita latih terus itu akan berguna untuk kontrol dan juga mental kalian di lapangan Oke, jadi sekian video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa beri like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video Oke, see you next time Peace Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe